Mas, kenapa ya? Saya udah posting konsisten nih di Instagram, tapi kok followersnya nggak nambah-nambah. Nah, kalau kamu punya masalah seperti itu, di video kali ini kita akan bahas kenapa saya udah posting konsisten, tapi followers Instagram saya nggak nambah-nambah. Hai, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgraded.id, tempat belajar digital marketing dan digital teknologi untuk meningkatkan bisnismu. Jadi, di video kali ini teman-teman kamu akan belajar ya, kita akan belajar kenapa followers Instagram saya nggak nambah. Nah, sebenarnya teman-teman agar kita nggak objek, nggak subjektif gitu kan ya, jadi ya kita lebih objektif dengan kita melihat data. Nah, di sini akan saya share contohnya, boleh saya kan share screen, ini masuk ke Instagram ya, jadi ini Instagram misalkan, nah di sini saya akan share teman-teman data apa yang wajib kamu baca kalau misalkan kamu ingin mengoptimalkan Instagram kamu. Nah, datanya adalah follow rate. Jadi, untuk melihat follow rate itu, kamu tinggal klik yang professional dashboard ini, terus ke see all, ada dua ya, data profile visit sama data total followers. Kita akan ambil dalam waktu satu bulan, oke. Sini misalkan kita ambil total followers. Bentar masih loading, nah ini ya, data dari Februari 4 sampai 5 Maret itu, uh, unfollow-nya juga lumayan banyak ya, 2 ribuan ya. Jadi, ada 3 ribu orang yang follow akun ini, sementara 2 ribu itu unfollow akun ini, ya. Lu mas kok bisa banyak banget gitu kan? Ya, mas beli followers ya? Enggak, teman-teman ya. Ada banyak faktor ya, bisa jadi karena ya itu bot Instagram lagi bersih-bersih atau akun ini mengubah sesuatu, atau akun ini nggak aktif, dan lain-lain, ya. Tapi kalau misalkan, nah di sini ya, kita akan, saya akan tulis data dulu teman-teman di Google Doc teman-teman. Nah, misalkan Februari 4, oh, kecil banget ya, saya akan, belum besar. Februari 4 sampai 5 Maret 2023, itu yang follow saya 3.594. Nah, ini follow. Oke. Yang kedua, kamu harus tahu dulu data profile visit-nya. Oke, jadi profile visit itu, saya akan balik ke handphone saya. Nah, di sini kamu profile visit itu lihat di bagian akun krisis kalau saya nggak salah ya. Nah, ini ya. Jadi, teman-teman lihat, pada Februari 4 sampai 5 Maret, itu ada 11 ribuan yang visit profile ini, ya. Jadi, di sini saya akan tulis 11.074. Oke. Nah, kita akan bandingkan sama periode sebelumnya, teman-teman, agar nggak, agar lebih objektif, ya. Jadi, kita akan bandingkan di sini, yang tanggalannya, teman-teman, ganti. Januari. Terima kasih. 4 Januari sampai, tadi berapa? Kata-kata, 3, ya. 4 Januari sampai 3, ya. Oh, profile visit-nya luar biasa, ya. 26.743. 4 Januari sampai 3. Fab, profile visit, 26.743. Sementara yang follow, kita akan lihat lagi. Yang follow, jadi pentingnya untuk teman-teman mengetahui kata-data seperti ini, ya. Follow-nya ada, wah, 22.000, ya. 22.473. 22.473. Oke. Nah, sekarang kita mulai hitung, nih, follow rate. Jadi, untuk menghitung follow rate, teman-teman, itu rumusnya adalah follow rate, sama dengan follow dibagi profile visit dikali 100. Oke. Nah, kita akan hitung untuk ini, ya. Februari 4 sampai 5 Maret, follow ratenya, berarti 3.598 dibagi 11.074 kali 100. Sama dengan, sama dengan, 3.598 dibagi 11.074. 32 persen, 32,4 persen. Follow rate-nya. Sementara yang kedua, 22.473 dibagi 26.743. Wah, ini luar biasa, ya. 84 persen. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, berapa angka follow rate yang bagus? Oke. Nah, sebenarnya nggak ada patok cancer sendiri, teman-teman, tapi kalau patokan saya, itu kalau bisa minimal 15 persen. Jadi, kalau misalkan follow rate kamu di bawah 15 persen, harus ada yang diutak-atik. Yang diutak-atik apa? Ada banyak. Kita akan pasti, kembali ke infon saya. Jadi, untuk yang diutak-atik, teman-teman, itu ada banyak. Yang pertama adalah dari profilnya ini, foto profilnya. Jadi, pastikan foto profil kamu terlihat jelas, ya. Kalau misalkan personal brand, ya, foto personal, dan fotonya, ya, terlihat jelas, ya, mukanya. Kalau misalkan akunnya, akun bisnis brand, ya, logo brand, ya. Yang kedua adalah bio, teman-teman. Bio itu ini, ya. Ini yang bagian atas, bagian konten edukasi. Nah, bio ini menjelaskan siapa akun kamu. Let's say, kalau misalkan akun saya personal branding, Syawandrias gitu, kan. Saya, kontennya seperti ini. Bagi konten edukasi seputar copywriting. Oke. Jadi, orang saat mengunjungi akun ini, orang yang kenal Syawandrias, mereka melihat ini, mereka tahu bahwa, kalau misalkan saya follow akun ini, saya bakal mendapat konten-konten edukasi seputar copywriting. Nah, yang kedua, saya di sini berikan sedikit social proof juga, gitu kan. yuk gabung kelas copywriting, bahwa nanti kali beli ke ratus, member lainnya. Terus di sini, saya akan share juga, bahwa saya adalah copywriter dari Updated. Oke. Dan di bagian selanjutnya, di sini ada call to action, ya. Yang call to action-nya, diarahkan ke link tertentu. Jadi, kalau misalkan kamu up to brandy, kamu ingin menjual produk atau jasa, ya, kamu bisa arahkan ke WA, mungkin, atau ke marketplace, atau ke website, kamu langsung juga boleh banget. Ya. Nah, terus gak kalah penting, teman-teman, di bagian ini, nah ini ya, yang bulat-bulat hitam, itu harus kamu isi, teman-teman. Itu apa? Bulat-bulat hitam ini? Bulat-bulat hitam ini highlight, ya, highlight Instagram. Dan kalau bisa, highlight-nya itu, ya, minimal 6, ya, biar gak kosong di layar ini. Karena kalau gak ada highlight, sama ada highlight, itu kesannya beda banget, teman-teman, ya. Sebagai contoh, ya, saya gak ada contoh, ya. Saya gak ada akun yang gak ada highlight-nya, ya. Tapi coba, teman-teman, nanti bandingkan, ya. Ada highlight atau enggak. Nah, yang tiga, ya, kalau penting, itu apa? Itu ini, teman-teman. Fit-nya, ya. Jadi fit itu kalau bisa, ada S3-nya juga, ya. Sebenarnya ini, ya, misalnya gak ada S3-nya, ya, amuradul, gitu kan. Tapi kalau bisa sih, ya, setidaknya, pemilihan font-nya, lah. Font-nya jangan terlalu beda, ya. Jadi satu konten ini, kayak font-nya beda-beda semua, itu kan, kasannya gak enak dilihat, gitu kan. Jadi, walaupun warnanya sebenarnya gak sama, tapi kalau font-nya sama semua, itu masih oke, teman-teman dilihat, ya. Nah, ini kan oksana brand. Kalau brand kan juga, pemilihan warna, desain fit, itu kan juga berpengaruh, ya. Contoh, ya, kita akan ambil di sini, let's say it's sambal. Ini ya, kalau kita lihat, ya. Nah, kalau kita coba beda akunya, ya. Nah, di sini dikasih, apa, bio-nya, garansi uang kembali, bila enak, halal, PIRT, nah, WhatsApp. Sebenarnya WhatsApp-nya, gak usah ditaruh sini, ya. Sebenarnya kalau saya, ya. Kenapa, kan? Karena kan gak bisa diklik, kan. Jadi, dikasih di sini aja tombol message. Atau tombol kontak ini. Ada WA-nya di sini. Atau bisa juga di link bio sini. Jadi, gak usah di sini sebenarnya, ya. Karena kan gak bisa diklik juga, ya. Nah, terus kalau kita lihat, di sini kan juga ada highlight-nya, kan. Nah, highlight-nya sangat bagus dan berpengaruh, teman-teman. Kalau misalkan ada highlight sama gak ada highlight, ya. Nah, di sini teman-teman lihat, walaupun ini warnanya beda-beda, tapi font-nya itu sama semua, teman-teman. Sehingga kesannya itu kayak masih rapi, gitu. Walaupun warnanya beda-beda banget, ya. Jadi, pemilihan font, desain, teman-teman, warna itu sangat-sangat penting, teman-teman. Entah itu akun brand atau akun persoal brand. Jadi, dengan teman-teman mengoptimalkan hal ini, tentunya follow rate, teman-teman, pasti lebih naik dibandingkan yang sebelumnya. Jadi, itu tiga hal yang ada, kok. Harus kamu optimalkan. Jadi, kalau misalkan kamu di sini, merasa kayak, kamu udah posting konsisten, tapi followers gak naik-naik, dihitung dulu follow rate-nya berapa. Kalau misalkan masih di bawah 15 persen, ya, dioptimasi dulu. Entah itu bio Instagram-nya, highlight-nya, outfit-nya, apakah itu udah menarik gak buat mereka untuk follow. Dan kalau misalkan udah dioptimasi, tetap gananya gimana, mas? Bisa jadi, jumlah profile visit-nya kurang banyak. Nah, jumlah profile visit kurang banyak itu karena konten kamu gak menjangkau orang-orang baru. Atau karena kamu gak kolaborasi. Atau karena kamu gak bersosialisasi. Jadi, ada banyak hal yang bisa kita analisa, ya. Tapi dengan analisa simple seperti ini, tentu kamu nanti dapat bayangan, kan. Ternyata, oh, ini loh, misalkan solusinya kalau akun saya itu gak berkembang. Oke? Dan mungkin itu aja, teman-teman, di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan kamu suka dengan tips digital marketing atau digital teknologi lainnya, pastikan juga kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu gak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar gimana sih caranya melakukan pemasaran di media sosial. Itu aja, teman-teman. Sampai jumpa di video yang lain.